Halo assalamualaikum ketemu lagi di channel aku di Maria channel Di video kali ini aku mau share kegiatan aku di malam takbiran ini ya teman-teman Ikutin terus Nah hari ini rencananya aku mau bikin opor ayam dan ketupat ya teman-teman Ini ayam yang kemarin sama ketupat yang kemarin aku beli nih Ini udah aku isi beras ya teman-teman tinggal aku rebus Oh iya teman-teman sebelum lanjut ke video ini aku mau ngucapin makasih ya teman-teman Yang udah selalu support channel aku nonton video-video aku yang gak pernah bosen dan jangan pernah bosen ya teman-teman Aku mau ngucapin makasih dan buat yang baru gabung aku mau ngucapin selamat datang di channel aku Semoga kalian suka dan semoga channel aku ini bermanfaat ya amin Oh iya teman-teman nah ini aku udah siapin nih bahan-bahan buat bikin opornya Nah ini ada bumbu tadi aku beli di pasar ya teman-teman Ini tuh bumbu opor gitu aku beli Rp5.000 Nah ini jadi aku tinggal nambahin bumbu-bumbunya Tadi itu ada kayak kunyit, apa ya Laja gitu pokoknya yang di bubuk-bubuk itu udah aku beli ya teman-teman Ini tinggal aku nambahin aja deh biar lebih enak Ini ada sereh, salam, bawang merah, bawang putih, kemiri Ini ntar aku ulang ya teman-teman Oh iya kalian masak apa nih di malam takbiran ini buat idola dah besok Apakah sama-sama kayak aku masak opor ayam sama ketupat atau rendang gitu Hehehe beginilah ya efek gak mudik Oh iya aku mau bercerita nih sedikit Benernya lebaran tahun ini aku sedih banget Lebaran kemarin idola pitri gak bisa mudik Sekarang lebaran idola dahal gak bisa mudik Ya gara-gara pandemi ini ya teman-teman Jadi cuti paksu itu gak di ACC Padahal cuti aku itu udah di ACC teman-teman Jadi ya gimana ya paksu gak bisa Yaudah aku juga masih di Jakarta deh demi paksu Pengen banget gitu pulang kampung Kumpul sama keluarga Makan ketupat bareng Pokoknya pengen lah mudik gitu yaudah kangen banget Terakhir mudik aku Januari nih teman-teman Sedih sebenernya Ada yang samaan gak sih sama kayak aku Masih gak bisa mudik gitu Masih tinggal di perantauannya Tapi harus tetap semangat ya teman-teman Semoga pandemi ini cepat berlalu ya Amin Nah sekarang lanjut lagi ke video ya teman-teman Jadi aku tadi malah curhat ya teman-teman Maaf hehehe Nah ini aku lagi numis si bumbu itu ya teman-teman Aku tumis dulu bumbunya Ini aku tumis bumbu yang tadi aku beli Rp. 5.000 itu ya teman-teman di pasar Ini ada kayak kunyit gitu lah pokoknya Lengkap ya Terus setelah itu Aku juga masukin nih Bumbu yang tadi aku bikin Aku tumis juga bareng Kalau kalian kalau bikin opor Bumbunya apa aja ya teman-teman Kalau aku sih gini-gini aja ya Tapi insya Allah enak ya teman-teman Hehehe Pokoknya ikutin terus ya Nah setelah itu aku masukin nih Kayak serai, salam, daun jeruk Aku masukin juga ya teman-teman Ditumis-tumis dulu Sampai harum pokoknya Nah ini aku ongseng-ongseng ya teman-teman Terus setelah si bumbunya harum Aku masukin nih si ayamnya Yang kemarin aku beli satu ekor gitu ya teman-teman Ini aku Dimasak semua ya Nah biar gak amis Si opornya itu Jadi aku tuh Si ayamnya itu kayak diungkap dulu lah teman-teman Gak langsung aku kasih air Jadi diaduk-aduk sama si bumbunya itu Terus aku tutup deh Sampai si ayamnya itu empuk matang gitu Tapi jangan dikasih air dulu ya Biar gak amis nanti si kuahnya Nah sambil itu ini si ketupatnya Lagi aku rebus ya teman-teman Setelah matang ayamnya Aku siapin santan ya teman-teman Ini santannya tadi aku pers sendiri Ini aku tadi beli kelapa setengah Lalu aku pers deh Terus setelah itu Aku masukin deh si santannya itu Ini udah matang ya teman-teman Tuh udah empuk Nah ini aku kasih air dulu ya teman-teman Kalau masukin si santannya Ini jadi ayamnya itu udah empuk Terus nanti si kuahnya itu gak bau amis gitu Nah ini aku kasih Apa sih namanya Lada bubuk Secukupnya aja ya Terus aku kasih Apa sih Ini Kaldu jamur Aku kasih kaldu jamur secukupnya Terus aku kasih juga Royco ya teman-teman Biar lebih seder gitu Hehehe Terus aku kasih gula juga ya Gula putih Nah aduk-aduk deh Tuh kan kelihatannya udah Udah apa ya Udah memudah banget ini si opornya Hehehe Tadi jadi lapar nih aku Hehehe maaf ya teman-teman Aku sedikit gajah nih Bingung mau ngomong apa lagi Makanya aku suka salut gitu Sama teman-teman Yang kalau dowing itu kayaknya Enak banget Didengar ada aja gitu Yang diceritain Hehehe Nah sambil nyunggu si ketupatnya matang Aku goreng kerupuk ya teman-teman Soalnya nanti aku mau bikin Lengko ala-ala Kampung gitu Kayak dulu Iduli Fitri sih Sama aja sebenarnya Soalnya setiap lebaran Mamaku bikin itu Jadi aku juga pengen gitu bikin Nah ini aku mau bikin Bawang goreng buat taburan Si opornya itu ya teman-teman Nah Alhamdulillah ya Opor ayam ala-ala aku Udah jadi nih Selamat mencoba ya teman-teman Dan ini penampakan Lengko ala-ala aku Aku nyoba dulu ya teman-teman Padahal lebarannya masih besok Tapi aku mau nyoba dulu Hehehe Nah segitu aja ya Video aku hari ini Semoga kalian suka Dan semoga video aku ini Bermanfaat ya teman-teman Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe-nya ya Biar channel aku ini lebih berkembang Terima kasih Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Dadah